Intro Hai, selamat datang di Artokos Hari ini kita ke Asia lagi untuk membahas kasus request yang kejadiannya di daerah Cembur, Mumbai Tepat setahun yang lalu ada peristiwa menyedihkan yang dialami pasangan suami istri dimana sang suami yang mengidap diabetes harus kehilangan nyawa karena penyakitnya tersebut Namun dokter menemukan keganjilan lalu terkuak sebuah motif harta warisan yang membuat munculnya hal-hal aneh dalam keluarga itu Akan segera kita bahas lebih dalam lagi Sebelum dilanjutkan, kenalan lagi yuk sama online shop langganan saya yang bernama The Body Luxe Ada yang baru nih The Body Luxe sedang launching skincare yang bisa banget mengusir kerisauan masalah kulit wajah kamu Namanya adalah Ada Cream Terdiri atas dua varian lengkap super mutakhir yaitu untuk yang berusia 20-39 tahun serta 40 tahun ke atas Rangkaian yang gak bikin ribet yakni facial wash, night cream, dan juga day cream tentunya dengan harga terjangkau dan aman karena sudah berizin BP POM Kandungan utama krim Ada ini yaitu Harmamelis Virginiania L untuk menghaluskan dan meredakan radang kulit Ganoderma lucidum guna perbaikan sel dan mencegah penuaan dini serta Melalluca Alterna Viola dapat melembabkan dan menyegarkan penampilan Jadi buat kalian yang mau kulit bersih bebas jerawat dan cerah mempesona cepetan deh beli produk Ada Cream Ingat ya yang original hanya di The Body Luxe Buat yang udah kepo dan kepengen glowing segera order melalui kontak yang linknya udah saya tempelin di bawah Hari ini kita berkenalan dulu ya dengan seorang pria yang lahir pada tahun 1988 bernama Stufan Mahamuni besar dan tumbuh di daerah kumu Jagadpura, Jaipur, India dan merupakan anak satu-satunya dalam keluarga Saat berusia 5 tahun sang ayah pergi untuk selamanya dia bersama ibunya kemudian numpang di rumah adik ibunya Paman Stufan yang bekerja sebagai penjual bawang di Jagadpura namanya adalah Paman Virat Chandekar namun sayangnya pada tahun 2000 ibunya juga harus menyusul sang ayah karena penyakit diabetes yang dideritanya hal ini membuat Stufan menjadi tanggungan sang Paman yang juga seorang duda dengan 3 orang anak Sejak usia 12 tahun inilah sang Paman Virat resmi menjadi ayah bagi Stufan karena emang dia udah gak punya siapa-siapa lagi walaupun cerewet dan suka marah namun Virat menyekolahkan ponakannya itu sampai lulus SMA pada tahun 2008 saat berusia 20 Stufan memutuskan merantau ke Mumbai karena dia pengen kuliah jadi mikirnya mau cari kerja dulu lalu menabung untuk bisa masuk universitas karena bagaimanapun sang Paman gak sanggup membiayainya kuliah jangankan untuk Stufan anak-anaknya aja cuma lulusan SMA karena gak ada dana guna masuk perguruan tinggi Stufan pun kemudian bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah restoran khusus vegetarian di daerah Cemburu Mumbai dia punya bos bernama Faiyas yang terkenal sangat baik dan punya 3 cabang rumah makan serupa nah Bapak Faiyas melihat Stufan sebagai pribadi yang rajin jujur dan tidak mudah mengeluh bahkan memiliki semangat untuk berkuliah pemuda itu pun mulai tinggal di rumah Bapak Faiyas dan menjadi orang kepercayaannya tahun 2011 Stufan mulai berkuliah dan sangat disayangkan 4 tahun kemudian sang bos Faiyas pergi untuk selamanya karena penyakit jantung padahal kala itu Stufan masih proses menyusun skripsi namun dia ingat bahwa Bapak Faiyas ini ingin dirinya menyelesaikan pendidikan dan bisa memimpin restoran pemuda itu diwisuda pada tahun 2016 dan hal yang mengagetkan adalah ternyata Pak Faiyas mewariskan salah satu restorannya untuk Stufan satu rumah besar juga diberikan buat pemuda itu dan sejumlah uang sementara dua restoran lainnya beserta beberapa rumah diberikan untuk istri dan anak Pak Faiyas bisa dibilang Stufan pun kaya mendadak namun tetap mengontrol semuanya dengan rendah hati tahun 2017 Stufan menikah dengan salah satu teman kuliahnya bernama Esana wanita ini kemudian membantu suaminya dalam penanganan keuangan di restoran tersebut tapi sejak tahun 2018 karena anak mereka lahir Esana berhenti bekerja dan sepenuhnya jadi ibu rumah tangga hal tersebut membuat Stufan mengontrol segala kegiatan di restoran bersama beberapa karyawan pada bulan Januari 2019 dikatakan kesehatan Stufan mulai terganggu dia mudah lemas dan pandangannya sering kabur setelah diperiksa pria tersebut dinyatakan mengidap diabetes melitus bawaan saya kurang paham juga tentang penyakit ini karena usia Stufan waktu itu masih 31 tahun namun dokter menyarankan Stufan untuk lebih banyak beristirahat jaga makanan rajin olahraga dan mengkonsumsi obat sesuai resep semua permasalahan dalam rumah tangga muncul sejak bulan Juni tahun 2020 saat itu Sang Paman Virats mendengar tentang keponakannya Stufan yang katanya sudah jadi orang sukses dia pun segera berangkat dari Jagadpura ke Cembur bersama putra bungsunya bernama Pranai yang kala itu sudah berusia 25 tahun tentu saja Stufan menerima Sang Paman dan sepupunya itu di rumah besarnya karena bagaimanapun dia berhutang budi pada mereka begitu juga dengan Paman Virats dan juga Pranai mereka senang bisa diizinkan tinggal di rumah Stufan yang besar dan gak perlu lagi kerja jualan bawang seperti dulu sebenarnya Sang Paman ingin Stufan memberikan pekerjaan kepada Pranai yang emang sejak dulu menganggur hal ini disambut baik dengan menempatkan Pranai di restoran bantu mengawasi namun kelihatannya pemuda itu malah seringnya terlihat malas dan kabur dari restoran untuk bersenang-senang dengan teman barunya Pranai mulai protes dan ingin kerjanya cuma siang hari saja sementara kalau malam dia mau nongkrong di kafe atau nge-gym supaya bodinya oke intinya lama-kelamaan Pranai mulai sok jago dan melawan dia malahan terus berpesta gak jelas dan menghabiskan uang gajinya buat hal yang tidak penting pada bulan Agustus 2020 Stufan kembali dirawat di rumah sakit susrut daerah cembur dia diopnama selama seminggu dan Sang Paman Virats yang menjagainya disana istrinya Esana memang dibiarkan tinggal di rumah mengurus anak mereka sambil mengontrol restoran sementara sepupunya Pranai terkadang muncul di restoran terkadang hilang entah kemana pulang ke rumah cuma ganti baju lalu lenyap lagi gak jelas nah saat menjagai Stufan di rumah sakit Sang Paman Virats ini banyak mengobrol dengan ponakannya tersebut disitulah dia tahu bahwa Stufan punya uang yang cukup banyak entah apa yang ada di pikirannya kemudian dia meminta Stufan membagi uangnya jika terjadi apa-apa sama beliau kelak intinya Sang Paman memohon kepada ponakannya itu untuk membuat surat wasiat yang menaruh nama Pranai sebagai salah satu ahli waris malahan Paman Virats sempat menyinggung biaya yang dia keluarkan untuk menyekolahkan Stufan dulu hal ini disetujui oleh keponakannya itu dengan alasan untuk membalas Budi September 2020 Stufan kembali ke rumah dan kondisinya sudah mendingan namun kali ini sang istri tetap yang berangkat ke restoran untuk mengawasi Stufan dijaga oleh pamannya Virats dan seorang ART di rumah sementara Pranai tetap gak jelas jentrungannya kemana aja dia mau sesuka hati bahkan kemudian dirinya minta dibelikan sebuah mobil kepada sepupunya Stufan walaupun sang istri menolak namun tetap aja suaminya membelikan Pranai mobil baru atas bujukan pamannya Virats di lain waktu sang paman beberapa kali memarahi Esana yang dianggap suka mengatur keuangan terlalu ketat dia bilang saya yang membesarkan Stufan uang saya banyak habis untuk mendidik dia dulu jadi kamu jangan pelit-pelit ke saya dan Pranai saya udah dianggap ayah gak usah songatur walaupun jengkel dan protes nampaknya Esana gak mendapat dukungan dari sang suami segalanya pun semakin membuat paman Virats dan putranya Pranai semakin ngelunjak pada 15 Oktober 2020 ada beberapa orang berbadan tegap datang ke restoran dan mencari Pranai namun mereka hanya menemui Esana disana disitulah wanita itu tahu bahwa sepupu suaminya yaitu Pranai memiliki hutang kepada rentenir sejumlah 300 ribu rupiah atau sekitar 57 juta rupiah tentunya Esana menolak membayar dan menyuruh mereka cari sendiri Pranai dimana setelah tiba di rumah sang istri cerita kepada Stufan dan Paman Virats mereka cukup kaget ya kenapa Pranai memiliki hutang sebanyak itu saat tengah malam pemuda itu pulang dan langsung dimarahi sama bapaknya Pranai beralasan dia telah pakai uang tersebut untuk membantu berobat temannya yang kecelakaan Esana gak percaya namun Paman Virats berhasil membujuk Stufan supaya membayarkan hutang Pranai tersebut supaya gak dikejar sama dep kolektor lagi dan demi menjaga nama baik Stufan pun setuju dan memberikan uang kepada Pranai malam itu juga lagi-lagi sang istri hanya bisa kesal dan menahan dalam hati pada bulan Januari 2021 kesehatan Stufan benar-benar semakin menurun dia sempat berobat ke Delhi kemudian dipulangkan kembali ke rumah sakit Susnut Cembur entah sudah punya firasat atau memang merasa tubuhnya gak kuat lagi Stufan kemudian menghubungi pengacaranya supaya datang ke ruangan tempat dia dirawat di usia yang masih menginjak 33 tahun penyakit diabetes benar-benar membuat pria itu gak berdaya sang paman sempat menyuruh Stufan agar gak lupa memasukkan nama puternya Pranai dalam surat wasiat dia minta sedikitnya 5 juta rupiah atau hampir 1 miliar rupiah dan juga hak atas rumah besar Stufan sedikitnya 30% Stufan saat itu menyetujui namun saat pengacaranya datang dia menyuruh paman viras untuk keluar ruangan karena ingin leluasa curhat kepada lawyernya tersebut berminggu-minggu di jalani Stufan bolak-balik rumah sakit untuk berobat namun sang paman bukan hanya sibuk mengurus ponakannya itu tapi sibuk nanyain apakah surat wasiat sudah sesuai dengan permintaannya dan Stufan selalu menjawab bahwa semua udah beres dan pamannya tenang aja pamannya selalu beralasan saya udah tua usia saya juga gak akan lama kasian Pranai masih muda dan gak pinter cari duit Stufan selalu menjawab semua keinginan paman sudah saya jalankan pada hari senin 8 Maret 2021 dikatakan beberapa pria berotot datang lagi ke restoran tempat Esana sedang berjaga mereka mencari Pranai yang memiliki hutang rentenir 700 ribu rupiah atau sekitar 133 juta rupiah namun kali ini Esana bertanya pada mereka emangnya Pranai minjem uang buat apa ya orang-orang itu pun menjawab dia kalah judi makanya hutangnya numpuk tapi tetep ya wanita itu mengusir mereka dan suruh nyari sendiri keberadaan Pranai setibanya di rumah Esana cerita kepada suami dan juga paman Virats mereka kaget lagi dan saat Pranai pulang langsung dimarahin Pranai melawan dan mengamuk dia bilang gak cocok kerja di restoran dan ingin kebebasan dia marah kepada Esana yang bawel lalu meminta Stufan untuk membayar semua hutangnya namun kali ini Stufan menolak dan paman Virats mengajak Pranai ke kamarnya serta menenangkan putra bungsunya itu keesokannya selasa 9 Maret 2021 sekitar jam 1 siang saat Esana berada di restoran bersama anak dan pengasuhnya wanita itu menerima telepon dari pamannya Virats yang mengatakan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit untuk membawa Stufan yang tiba-tiba pingsan namun kata pamannya gak usah khawatir mungkin hanya lemas seperti biasa jadi dia bilang Esana tetap saja di restoran mengurus pekerjaan walaupun resah sang istri tetap menjaga rumah makan namun ada kekhawatiran juga saat itu karena kan masa pandemi jadi dia takut ke rumah sakit sekitar 2 jam kemudian ternyata pamannya Virats menelpon sambil menangis mengatakan Stufan telah menghembuskan nafas terakhirnya baru deh Esana menyusul ke susrut dan menyuruh pengasuh membawa anaknya pulang dengan naik taksi benar saja setibanya di rumah sakit Esana sudah menemukan tubuh suaminya yang tidak bernyawa sementara paman Virats dan putranya Pranai berada di sampingnya pihak dokter dari rumah sakit kemudian mengajak Esana sebagai istri ke sebuah ruangan dan menyatakan ada kejanggalan terhadap kepergian Stufan mereka menemukan cairan aneh yang justru menjadi pemicu kepergian sang suami walaupun menderita diabetes melitus nampaknya bukan itu penyebab nyawanya melayang dokter menyarankan Esana melaporkan polisi dulu mengenai hal tersebut supaya dokter katanya lebih berani dalam melakukan otopsi jika sudah ada izin Esana yang gemuteran langsung menuruti atas kecurigaan tersebut tanpa mau mendengarkan nasihat sang paman yang nyuruh jangan kemana-mana wanita itu pun segera melapor kepada pihak berwajib karena Stufan cukup terkenal baik di daerah itu pihak kepolisian yang dipimpin Inspektur Heman pun membawa tubuh pria tersebut ke rumah sakit kepolisian Mumbai disana dilakukan otopsi lebih intensif dan benar saja memang ditemukan cairan yang diduga menjadi penyebab kepergian ayah satu anak itu sementara di rumahnya sang paman Firat sudah heboh terus menghubungi pengacaranya Stufan supaya surat wasiat segera dibacakan pamannya bilang gini tadi kata Stufan kalau terjadi apa-apa sama dia surat wasiat langsung dibacakan saja malam ini dan warisan wajib dibagikan langsung sesuai amanah namun nampaknya sang pengacara baru membacakan surat tersebut dua hari kemudian yakni Kamis 11 Maret 2021 itu adalah satu hari setelah tubuh Stufan disemayamkan hal yang membuat kaget pada pembacaan surat wasiat dihadapan istri paman dan sepupunya sang pengacara yang didampingi asisten dan seorang polisi menyatakan bahwa semua uang rumah dan warisan 100% hanya untuk putra satu-satunya yang masih berusia 3 tahun bahkan saat asisten pengacara menunjukkan rekaman video saat Stufan menanda tangani surat tersebut terdengar suara pria itu mengatakan semua hartanya cuma buat anaknya yang akan diatur oleh sang istri Eshana tidak ada sedikit pun uang untuk paman Virats dan Pranai tidak ada bagian rumah buat mereka semua hanya untuk istri dan anaknya saja tentunya hal tersebut membuat ngamuk sang paman dia pun mulai menuduh Eshana dan pengacara tersebut bersekongkol dan menyatakan itu surat palsu namun perlawanannya terlihat sia-sia 3 hari kemudian sang paman mengaku kepada Eshana bahwa mobil milik Pranai selama ini sudah dijual untuk menutupi hutang judinya namun pemuda tersebut tetap candu dan hutangnya semakin banyak makanya pria tua itu mohon supaya Eshana mau membagikan sebagian uang warisan kepadanya karena bagaimanapun Stufan wajib balas budi Eshana melawan dan bilang bahwa sudah terlalu banyak yang diberikan suaminya wanita itu juga akhirnya bilang bahwa selama ini Stufan cerita tentang rayuan sang paman supaya mau menulis surat wasiat yang isinya menyantumkan nama Pranai sebagai ahli waris namun kelihatannya sang suami mulai sadar bahwa paman dan sepupunya hanya ingin menguras harta 16 Maret 2021 polisi menangkap sang paman Virats yang diduga menjadi dalang atas kepergian Stufan penggeledahan dalam kamarnya dilakukan dan menemukan botol berisi cairan yang diduga menjadi penyebab hilangnya nyawa sang keponakan walaupun sempat membantah namun CCTV sebuah toko merekam dirinya saat membeli cairan tersebut sementara setelah menghilang selama seminggu pihak berwajib mengabarkan bahwa Pranai telah pergi untuk selamanya karena dia dihabisi oleh beberapa orang dep kolektor yang sudah mengincarnya tubuh pemuda itu ditemukan di sebuah sawah walau mengalami penundaan persidangan sebanyak 4 kali karena pandemi akhirnya sang paman Virats Chandekar pun diadili di pengadilan Mumbai City Civil pada 29 Oktober 2021 dia kena tuntutan kejahatan tingkat 1 yakni terbukti dengan sengaja dan terencana menghabisi nyawa Stufan Mahamuni dia dihukum penjara seumur hidup tanpa boleh bebas sampai kapanpun seharusnya sang putra Pranai juga mendapat hukuman karena terlibat namun apadaya dia sudah pergi dua orang anak Pak Virats yang lainnya juga sempat memprotes kepada Esana mereka minta wanita itu membebaskan ayahnya dan menarik tuntutan karena bagaimanapun Stufan dulu diasuh oleh Virats namun nampaknya Esana tidak bergeming dan membiarkan sang paman tetap mendekam dalam penjara bagaimana menurut kamu apakah seharusnya Esana memang membebaskan paman Virats untuk membalas Budi kamu komen di bawah kalau kamu suka sama video ini jangan lupa ya klik like dan juga tombol share buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru kamu jadi orang pertama yang tahu follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokals S nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya ingat ya tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya gak nyakitin hati orang lain terima kasih sub indo by broth3rmax